hai 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 semuanya welcome back to my YouTube channel nah teman-teman seperti di judul ya di judul kali ini tuh disini judulnya aku itu mau memberikan sedikit informasi tentang SKCK nah ini sebenarnya ngeselin sih ini bener-bener keputusan ngeselin ya jadi aku cerita dulu dari awalnya nah jadi kalau kalian mengikuti video-video di channel YouTube ko utama untuk pengurusan working holiday visa Australia tentunya kalian tahu ya kalau SKCK itu menjadi salah satu syarat untuk kita bisa apply itu maupun kayak apply SDUHV maupun nanti launch visa itu kita butuh SKCK atau police clearance itu ya nah teman-teman jadi di tahun lalu itu aku udah pernah kasih info ya cara aku bikin SKCK dan itu dulu kan aku ngurus segala dokumen itu sendiri yang enggak pakai calon bener-bener sendiri jadi aku waktu itu harus pulang ke Palembang dulu untuk ngurus SKCK dan segala macem karena aku asumsi sesuai KTP ya harusnya nah waktu itu itu berjalan lancar teman-teman jadi aku itu udah persiapin segala dokumen lah ya dokumen itu cuman kita lihat ya apa aja yang aku siapin nah dokumennya itu ya itu kan di tahun lalu itu dia udah ada online juga ya jadi kita tuh kayak ng-upload gitu loh kita ng-upload segala skenannya gitu dan disitu tuh aku udah persiapin kayak misalnya ya aku persiapin skenan atau fotokopian kan gitu dari paspor pastinya paspor akte kelahiran kartu keluarga KTP sampai rumus sidik jari dan ya itu itu yang sesuai dengan di websitenya kan ya udah udah sampai foto juga nah cuman waktu itu di Palembang tahun lalu itu seingatku nih ya seingatku tuh dia cuman ditulis di websitenya nah resmi itu kan cuma minta aku kadang lupa ya antara 3x4 aja fast fotonya atau 4x6 nah cuman pasti aku bikin tahun lalu itu ternyata pas di lokasi dia minta lagi ukuran pokoknya yang nggak ada disebutin gitu dia minta udah deh jadi aku langsung waktu itu harus print foto lagi kan cuman emang itu menurutku masih oke lah ya karena dari kalau kita udah lengkap sama bekasnya nih itu cuma maksimum itu seingatku aku bikin tuh 15 menit ya dan itu bayarnya Rp30.000 aja Rp30.000 udah dapet kita SKCK yang kayak gini bentuknya ya ini aku fotokopiannya sih ah kayak gini lah pokoknya ya begini nah pokoknya sekitar ini fotokopiannya ya Nah ya udah kayak gitu udah udah lancar banget kan ya cuman teman-teman ini ini update-nya update-nya itu kemarin aku balik lagi ke Polda Palembang kemarin tanggal bapak ya tanggal 3 Mei ya nah 3 Mei 2024 itu aku balik lagi dengan agenda aku akan membuat perpanjangan lagi kan SKCK karena aku butuh SKCK untuk visaku selanjutnya perpanjangan kayak gitu dan seperti yang kalian ketahui kalau SKCK itu dia masa berlakunya tuh sebentar cuman kayak 6 bulan gitu loh ih kita harus perpanjangkan otomatis nah setelah aku sampai di Polda Palembang Polda Palembang cuma ada satu ya Nah setelah aku sampai disitu dan tentunya di ruangan yang sama ketika aku tahun lalu apply untuk SKCK itu bedanya adalah kali ini aku ditolak jadi bener-bener ditolak temen-temen jadi ya meselin ya karena pas aku udah tanya itu petugasnya kan ditanya ya visa keperluan apa blablabla gitu aku bilang lah untuk perpanjangan visa gitu kan dan memang untuk perpanjangan visa setauku kalau di websitenya resminya si aku udah lupa ya antara website kedubesnya Australia atau websitenya imigrasi Indonesia gitu ada pokoknya dia bilang kalau SKCK itu yang dikeluarkan untuk keperluan visa keluar negeri itu minimal se-level Polda kepolisian daerah nah lebih yang lebih tinggi lagi otomatis Mabes kan ya Mabes Polri nah jadi karena aku tinggal di daerah di Palembang otomatis aku ke Polda Palembang udah harus ngurus itu tapi saat saat itu petugasnya bilang kalau sekarang itu peraturan baru teman-teman jadi kita udah nggak bisa lagi untuk minta SKCK di Polda untuk level pengeluaran untuk keperluan visa jadi satu-satunya itu cuma ada di Mabes Polri which is itu di Jakarta kan ya Nah terus si petugas ini bilang kalau ya mbak mau nggak mau kamu ya harus ke Jakarta temen-temen kayak kepikiran nggak sih kalian harus ke Jakarta dari daerah kayak itu enggak masuk akal sih ya menurutku kayak pertama itu buang-buang waktu tenaga dan biaya kayak berapa yang harus aku keluarkan sedangkan tiket one way ke Jakarta aja sekarang itu paling murah di 700.000 belum lagi akomodasi makan segala macam habis-habis berapa 2 jutaan 3 jutaan ya dong itu kan kayak nggak masuk akal banget ya untukku ya buang-buang duit tenaga dan waktu Nah terus si siapa namanya petugasnya ini bilang juga aku nanya juga nih kalau kita nggak bisa dimana gimana terus dia bilang ya harus bisa diwakilkan ya dengan membawa surat-surat kuasa gitu Nah maka dari itu sekarang ini aku sedang ngurus mau kirim semua bekas-bekasku ini ke temanku supaya dia bisa ambil aja gitu teman-teman dan ya aku bakal kirim semua bekas dan foto dan segala macem plus surat kuasa jadi nanti itu kalian ada banyak contoh di Google kan ya kalian lihat aja gimana cara bikinnya surat kuasa itu Nah terus kita kembali lagi ke pengurusan SK Cika tadi gimana Nah jadi di nanti aku kasih tahu ada ada barcode nya gitu kan untuk ke aplikasinya itu download aja aplikasinya dulu kan Nah di aplikasinya ini ini untuk ayos aku download namanya itu polri aplikasinya ya Nah kalau kalian buka itu nanti kita tuh disuruh update gitu loh kayak ada data diri segala macem baru bisa kita membuat permohonan untuk SK Cika nah kelihatan nggak ya Nah jadi ini aplikasinya aku itu udah verifikasi dataku ya Nah kalau kita lihat di sini dia ada di kolom SK Cika kayak gini ya kolom SK Cika dan nanti itu kalian pilih ke ada namanya ajukan SK Cika nah disini tertulis ya satu hari kerja biayanya Rp30.000 sama apa aja yang perlu kita bawa next kalau kita pilih selanjutnya yaitu dia kasih ada pop-up lagi notification kalau itu kita harus at least bawa 7 dokumen ini kan aku cantumin ya 7 biji Nah ya terus ini kan ada ini banyak ini sama sebagai kayak kalau kalian ngajuin SK Cika yang aku pas tahun lalu itu sama sih yang diisi nah bedanya ya nah jenis keperluan ya di jenis keperluan ini dia ada beberapa opsi nih ada kayak pekerjaan pendidikan pilih tempat tinggal pencalonan pejabat keperluan lain WNA nah disini karena aku mau extend visa aku kan jadi aku pilih itu di keperluan lain tanya lagi ini detail jenis keperluan lain nah disini ada banyak banget nih ya pilihannya jadi itu aku bakal pilih yang di penerbitan visa nah kalau kita udah pilih yang penerbitan visa ini dia otomatis kalian lihat ini cuma ada di Mabes Polri jadi itu kenapa ini bisa di Jakarta ya teman-teman nah jadi bisa kalian lihat di bawah itu ya dia udah ada tulisannya kayak tingkat wewenang diperlukan akan terisi secara otomatis berdasarkan jenis keperluan yang dipilih dan akan disesuaikan dengan wilayah KTP pemohon nah maka dari itu ini enggak ada pilihan yang lain ini cuma ada di Mabes Polri dan Mabes Polri itu cuma ada di Jakarta Selatan jadi itu kenapa teman-teman ya begitulah rumitnya birokrasi ya dan kayak jadi aku itu kan ngepost ya di salah satu grup orang-orang Indonesia di Australia karena aku minta sarankan dan ternyata teman-teman itu banyak banget calon disitu kan otomatis ya dan kalian tahu nggak itu banyak banget yang nge-DM aku itu menawarkan jasa itu untuk SKCK itu dengan harga minimal 90 dolar atau 900 ribuan dan yang paling mahal itu nawarin aku 1,5 juta tuh kayak wah itu jadi ajang calo banget kan Iya kan Iya dong pastinya dan sedangkan aku kan posisi sekarang orang ini sedang pulang kampung ya di Indonesia jadi kayak aku ngasak rugi banget gitu loh aku udah capek-capek pulang kampung buat ngurus segala dokumen yang aku bisa urus di sini dan ternyata nggak bisa kayak gitu itu ngeselinnya di situ sih dan kayak harga Rp30.000 seharusnya dengan harga agent tawarkan itu kayak beda jauh banget dong 1 jutaan dengan Rp30.000 ya kayak makanya aduh ini keputusan teman-teman ini kebijakan yang direnovasi ini bener-bener menguntungkan agency teman-teman jadi kayak entahlah ya aku juga rada bingung dan BTW ini aku nggak tahu sejak kapan ya si keputusan ini renovasinya cuman ada juga beberapa orang yang DM aku langsung di Facebook itu dia juga bilang dia mengalami hal yang sama dan mereka itu ditolak juga untuk SKCK nya itu dan sama kayak aku mereka disuruh aku ke Jakarta langsung kayak gitu jadi kayak nggak tahu deh menurutku kayak ini revisi peraturan yang sangat tidak efisien sih ya enggak sih ya dong mahal banget itu masalahnya itu duit loh mahal banget satu jutaan kayak gitu teman-teman dan ya jadi menurut saranku kayak kalau punya temen di Jakarta gitu ya atau kalian mau bayar orang buat ngambil gitu ya mungkin lebih murah daripada agent karena kalian harus ngisi surat kuasa aja kan gitu ya gitu deh teman-teman video kali ini lebih kecuh hat ya Cuhat apa ya pengalaman yang tidak mengenakan ya kalau ngurus surat menyurat di sini tuh dengan peraturan baru ini per 2024 mungkin ya ya gitu deh teman-teman Oke mungkin kalau ada yang punya solusi di sini lain bisa komen dibawa ini kali ya jadi bisa memudahkan teman-teman yang lain juga yang mau ngurus pisahnya dan butuh SKCK gitu deh oke sekian dulu video kali ini bye bye